Yuk bikin lemari baju anak kos. Buat alas paling bawah pakai kain sekat. Ketok pakai palu dari awal merakit supaya hasil jadi lemarinya kuat dan kokoh. Lihat betapa kuatnya plastik konektor ini. Gak usah takut-takut ketoknya. Konektornya gak mudah rusak. Selanjutnya buat rangka tingkat kedua, tiga, dan empat. Perhatikan video, bagian depan rangkanya tidak pakai pipa. Buat sebanyak tiga piece. Kemudian buat bentuk kotak tapi tidak pakai kain sekat untuk rangka paling atas. Sekarang waktunya memasang tiang-tiang penyangga. Sekali lagi, ketok sampai padat. Yakinkan rangka lemari yang kita rakit sudah kuat dan kokoh. Terakhir pasang pipa gantungannya. Terima kasih sudah meluangkan. Waktu untuk menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan. Terima kasih sudah menonton video ini.